Nah ini saya lihat kan, wah ini ada seperti apa ya, maket gitu, tapi maket bukan maket bangunan, tapi maket artwork ya. Terus saya lihat tadi juga saat-saat konsep, ini mungkin bisa diceritakan Mas Artian, ini proses dalam merancang sebuah artwork itu seperti apa. Nah ini kita sekarang sedang berada di ruang rapat di studio Zenith Design, disini juga ada beberapa artwork yang menarik ya, mungkin bisa dijelaskan Mas Artian. Oke, disini kita sering berdiskusi tentang desain yang akan ditampilkan sih sebenarnya, atau bikin juga sampel-sampel. Ini contoh-contohnya, misalnya ini kita ada beberapa, nggak hanya sculpture ya, kadang kita treatment dinding juga, artwork spesial dinding ini, kayak ini sebenarnya ini ada di dinding luas gitu, kita ada pengulangan bentuk-bentuk seperti ini, kita bikin saya menarik, kita coba gitu kan. Terus ini ada, ini kita bikin artwork untuk di background resepsionis sebenarnya, ini skala kecilnya, jadi kita, wah itu kita coba seperti ini, kita ngolah dulu di Kalimantan nih, kalau nggak salah nih. Jadi kita ngolah peta sebenarnya kita bikin seperti ini, ini pakai besi plat, kita laser cut seperti ini. Ada juga, contohnya kita bikin patung nih, patung dua, ini lucu sekali nih dulu ceritanya. Ini karena kliennya itu dua orang kalau nggak salah, dia mau ngeluarkan identitas Chinese sama peribumi gitu setempat gitu kan. Oh dia saya maunya ada patung, apa namanya, Hanoman sama Sunggokong. Waduh, pertama tuh saya pengen ketawa sebenarnya, waduh gila ini susah banget tuh ya gitu kan, tapi orangnya ijar terus nih, wah pokoknya harus ada di lobby gua, ini kalau nggak salah Santika di Blitung. Orang Blitung kan begitu ya, pengen dua-duanya kuat, akhirnya saya kasih sketsa-sketsa gitu kan, saya kasih sketsa masih belum ngerti, akhirnya saya bikinin modelnya dulu. Saya bikinin modelnya si, apa, Hanoman sama si Sunggokong. Jadi ini fusion ya, tergabung di dalam satu, ini ada di lobby nih saling berhadapan, maksudnya bukan berperang, maksudnya berteman nih, dua satria gitu kan, dua satria. Nah, ini udah akhirnya disetujui, akhirnya dibangun nih, dibikin sana skala orang lah, satu banding satu gitu. Terus, ya lumayan berhasil lah ini, bikin, saya juga bikinnya nggak yang, oh iya ada satu lagi, saya tuh lebih suka style yang dekoratif sebenarnya. Karena bagi saya, saya orang Indonesia itu sebenarnya kekuatannya dekoratif. Kita lihat deh, desain-desain kita gitu ya, jarang yang realis sebenarnya. Realis itu Eropa sebenarnya, realis itu Yunani ya, Romawi, Perancis itu realisnya bagus-bagus. Tapi di Indonesia, coba lihat deh, di Candi Borobudur, wayang, semua kan dekoratif. Nah, itu yang mau saya angkat sebenarnya. Jadi, pada saat saya kayak tadi, bikin patung naganya, patung apa itu, saya bikin dekoratif. Ini pun begitu, ini lebih gayanya tuh dekoratif. Jadi, kita ulik gitu ya. Kayak patung buddhanya di, apa namanya, Borobudur kan dia sangat dekoratif. Dia, ini apa namanya, bentuknya semuanya dekoratif. Bukan yang realis sebenarnya, seperti itu. Ya, oh iya. Jadi, kebanyakan bergaya dekoratif. Termasuk si perahu ini sebenarnya. Ini perahu lucu sekali nih. Ini untuk acara F1H2O nih. Oh, ini di Toba, Belige. Jadi, mau ada ikonnya. Oh, balap, balap boot internasional kan. Wah, aku hati-hati-hati bikin nih. Skafter 1 harus ada, atau dia. Waktu singkat, 1 bulan. Waduh, iya. Gak dikasih clue mau bikin apa lagi. Ya, sebagai saya, ada orang balapan boot di Toba, ya harus ada sang perahu tradisional. Jadi, pikiran simple aja. Harus ada yang dihormati, ya perahu tradisional. Ya, itulah Solubolon namanya. Jadi, Solubolon ini. Tapi, ini tetap bukan replika Solubolon, bukan. Ini, karena saya udah kesana keliling. Pada saat saya dapet berita tentang ini harus bikin ini, ada ide tenang ini. Saya keliling nih, Toba. Dan udah punah. Udah hampir punah. Jadi, bentuk aflinya segala udah gak ada. Cuma ada di buku-buku yang hitam putih jaman Belanda, gitu-gitu, kan. Ada pun satu saya ketemu, udah gak ada ornamennya. Polos aja. Wah, gimana deh. Yaudah. Anggap aja ini rekaan. Jadi, ini patung, tapi idenya diambil dari Solubolon. Terinspirasi oleh Solubolon. Jadi, ada ukiran-ukiran batangnya, seperti itu. Jadi, dekoratif. Kita bikin dekoratifnya si perahu ini, yang akan bergerak, gitu ya, kan. Akan bergerak, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ini ada market-market lah, ini. Ini ada sebagian besar yang udah dibangun. Ini sebenarnya proposal juga. Ini proposal-proposal buat, kebanyakan, sculpture buat perumahan, sih. Perumahan, di depan perumahan itu. Jadi, skala kecilnya. Oh, rata-rata gede, sih. Ada yang 15 meter tingginya, gitu-gitu. Banyak nih, market-market nih. Dulu, ini. Dulu untuk presentasi, nih. Kebanyakan untuk market-market sculpture untuk penanda perumahan, sih. Identitas perumahan. Jadi, kita lihat ada beberapa, ada yang untuk Sinarmas, ada yang untuk BCR. Misalnya, kalau BCR itu dulu untuk ini, nih. Apa namanya? Planning center-nya. Di Sentol. Jadi, ini ada beberapa yang baru design, tapi ada yang udah dibangun. Ini udah dibangun, nih. Ini Agung Podomoro. Ini udah dibangun, juga. Ini belum nih. Baru design, design. Yang sebelah sana, yang BCR, tuh. Ya, gitu. Jadi, kita juga banyak dapat... Apa? Dapat jobnya, pekerjaannya dari perumahan, sih. Jadi, untuk penanda perumahan, sculpture. Nah, selain proyek-proyek yang tadi Mas Artian sudah jelaskan, selain itu, Mas Artian ada mengerjakan proyek apa lagi, Mas? Ya, tadi yang rada besar, ya. Itu kalau pernah ke BSD, itu kan Ice-BSD. Jadi, itu semua artwork di Ice-BSD itu kami yang kerjakan. Jadi, dari yang di main, apa namanya, hall-nya, yang apa sama, jadi setiap hall di depannya juga kita yang kerjakan. Jadi, itu lumayan besar, itu sekitar 30 meter, ya. Yang paling, paling besar. Oke, terus, kita juga Gapura Angkasa, ya. Dulu kita kerjasama, ngejain artwork Gapura Angkasa. Terus, juga, apa namanya, apa namanya, BCA. BCA Training Center. Terus, juga, yang paling baru, nih, baru serah terima, nih, Altuera, namanya. Altuera Apartemen, itu banyaknya Sinar Mas, sih, itu banyaknya Sinar Mas kasih kita proyek Altuera. Terus, juga, ada proyek lagi Aerium. Saya lupa, tuh, Aerium Apartemen di Jakarta Barat, juga. Kita bikin sculpture di depan apartemen, tuh, termasuk sering, tuh. Jadi, dia minta ada sculpture di depan apartemen. Dan, yang paling gara, nih, lagi dibuat, nih, yaitu. Tuh, kita sedang mengerjakan proyek di Danau Toba. Kliennya adalah PUPR, itu sedang membuat patung ikon Boraspati dan Borus Sangyang Naga. Itu ikonnya Danau Toba, sih. Letaknya di Pangururan Samosir. Seperti itu. Itu yang akan kita lihat nanti proses pembuatannya. Jadi, bentuknya macem-macem, ya. Dari yang ada yang mungkin standing di atas tanah, ada yang di dinding, ada yang digantung, macem-macem, ya, Mas? Ya. Dan, seperti saya bilang tadi, kok macem-macem, nih, orang kayak nggak ada style. Oh, nggak, bukan gitu. Kita justru, kalau terlihat, sih, sebenarnya. Style kita adalah dekoratif, sebenarnya. Oke. Kita mengangkat dekoratif dengan nafas Indonesia, sebenarnya. Wah, mantap. Jadi, kita berusaha bahwa kekuatannya Indonesia ini, seni rupa Indonesia adalah dekoratif. Jadi, kita mau mengangkat itu, sebenarnya. Wah, ini kalau mendengar proyek-proyeknya Mas Artian, tadi, ya, klien-kliennya sudah sedemikian rupa, sih. Wah, berarti sudah mantap, ini. Secara pengalaman dan ekspertisnya, nih. Oke, Mas Artian, berarti setelah ini kita meluncur menuju workshop, Mas, ya. Kita lihat, tuh. Monster. Monsternya sedang dibuat. Yes. Oke. Oke. Come on, let's go. Also, let's go. Terima kasih.